Alright guys Ada satu pertanyaan sebenernya Yang kadang-kadang sering ditanyakan ke gue Dan gue juga sering bertanya-tanya Ketika kita ngomongin sneaker Pasti di kepala kita Mikirin tuh langsung ke brand-brand yang sports Yang kita tau Apakah itu Nike, apakah itu Adidas Apakah itu Vans misalnya Atau Salomon Emang mereka tuh basic adalah Performer athlete brand Bahkan Vans aja tuh buat skater Tapi ketika kita ngomongin Sepatu atau sneaker yang berasal dari Brand fashion Jarang yang works Dan itu kenapa ya Gue mau bahas ini karena gue kebetulan Ya hari ini juga Gue kedatangan sepatu Sebenernya gitu ya Tapi gue jadi pengen bahas hal yang lain Nah jarang kan lo liat ada sepatu brand fashion Di channel ini Sebelum kita mulai, welcome back to the sneakers Oke guys dan Nah ini ya Menjalankan melihat ada design ratio di channel ini Tapi ya gue disini Kedatangan sebuah sepatu dari Ini dan coach ya Ini kalau kata Orang-orang yang ngantor di MCBD jaksel gitu ya Minimal Lanyardnya coach Atau buat para bos-bosnya ya Minimal Clutchnya coach Tapi gimana sama sepatunya ya Nah itu juga jadi Kepikiran juga sama gue Kenapa kalau misalnya fashion brand High-end fashion brand itu pasti Lebih terasosiasikan sama Pas Sama aksesuaris Ketimbang sama Sepatunya Gak banyak sih sebenernya ya Yang bisa Piercing through top of mind Teman-teman Pecinta fashion gitu ya Kecuali kayak misalnya Brand siaga gitu ya Agak lain memang ya Cuma kalau kayak Ini Jujur deh Gue juga pasti Begitu gue denger coach Gue akan langsung Pikirin tasnya gitu Sementara coach sendiri Sudah ada Sepatu itu dari lama loh Dan cindikasnya menurut gue Not bad gitu ya Dan kita akan coba Buka saja Teman-teman Jadi memang nih Hard Hard box gini ya Lo tidak bisa lipat Tidak bisa apa Dan jeneng-jenjeng Ini Nah Ini namanya adalah Coach Leatherwear Tuh Gitu guys Tuh Oke Nah Ini yang menurut gue Gue Apa namanya Bilang dengan Design ratio gitu ya Ini juga ada Sebelah kanannya Yes Totally Tidak ada bedanya Karena biasanya Kalau Design ratio tuh Kanan-kiri suka Macam-macam Tapi tidak Kita tahu aja Ya Guys Tuh Jadi kalau misalnya Memang lo lihat Sepatu ini tuh Ya kayak High-end sneaker aja Udah gitu ya Kalau misalnya Mau dibedah Secara material Ini Ya Tandar lah Gum outsole Gitu ya 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 Ada logo Ada coachnya Ada logo coachnya Kemudian disini Foam yang biasa Ada kayak Kalau misalnya lo tahu Kalau lo suka tiger gitu ya Mereka pakai foam-foam kayak gini Gitu Lalu waktu lama Adidas Kemudian Pakai premium suede Disini Pakai satin Ini tuh satin Ini satin Terus dia pakai bahan Cotton wall gitu Untuk logo C-nya Terus disini juga sama Ini juga Tuh Apa namanya Logo Coachnya Dia pakai kayak Hairy Ini Not even suede sih Ini kayak Cotton gitu Dibikin hairy Ditempel disini Liningnya mesh Kemudian Dia pakai tali Juga yang Gini Tali ini Sebenarnya Kalau Kalau ngomongin luxury ya Dia bisa lebih bagus lagi Menurut gue Lo bisa pakaiin Kayak wax lace Misalnya Atau tali yang lebih tebel Yang lebih kaku Kayak tali biasa aja Yang biasa temen Di sneaker-sneaker pada umumnya Tatangnya pun juga dari satin Dan Ya sudah Gitu ya Sekarang gue tanya Lo Terkesan gak sama sesuatu ini Kalau gue sih jujur ya Jujur gue ngerti agak B aja Gitu ya Dan itu sebenarnya yang Yang kadang Jadi boomerang Atau jadi Gak bikin Sneaker-sneaker dari High Fashion Brand itu Memorabel Gitu ya This is Just like Another sneaker aja Yang mungkin bisa lo temukan di brand-brand pada umumnya Dengan mungkin teknologi yang lebih ada dibandingin Sama 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 kayak gini Gitu Ini just pure Menurut gue ya Setelah gue pegang Apa segala macem Gak ada teknologinya Gitu ya Even di Insole-nya pun juga Ya Gak tau Bukan apa gak ya Cuman insole-insole Biasa aja gitu Yang dia pake mesh Gitu ya Untuk supaya gak panas Formnya juga bukan Nothing special Gitu Kelihatan banget bahwa Sneaker itu bukan Jagoannya mereka Tapi Memang harus ada aja As a part of the collection Nah itu Yang kadang-kadang Bikin Sneaker-sneaker High Fashion itu On the level Yang gak sama Sama sticker-sticker Dari Sportswear Gitu ya Siluat seperti ini Di brand-brand sportswear Mungkin lo bisa Ya Taksirnya Satu setengah juta Sejutaan Lebih lah ya Di bawah dua juta Overpriced Memang Gitu Kalau misalnya kita harus Ngebandingin sama Sticker-sticker Yang bisa kita akses Lebih mudah Tentunya kayak Brand-brand yang Gue sering bahas disini Gitu Dan Kenapa Hampir semua High Fashion brand itu Melakukan hal tersebut Jadi memang Bukan core-nya mereka Di sneakers Core-nya mereka Lebih di tas Lebih di pakaian Jadi sneakers itu Hanya Satu dari imbuhan Sebenarnya sudah banyak Sekarang yang mulai Membuat sneakers Pada satu koleksinya Lebih serius Teman-teman bisa cek Balansiaga Bisa cek Livitong Misalnya Livitong itu Lumayan serius banget Semenjak ada Virgil Abloh Itu pun Setelah ada Virgil Abloh Mereka baru kayak Oke Let's do the Sneakers Real Serius Dicari orang Gue sampai sekarang Masih nyari LV Trainer Yang OG-nya Harganya juga Gak jelas Cuman ya gitu Agak sayang ya Sebenarnya ketika Lu punya satu fashion Powerhouse Tapi Fokusnya itu Ya Gak disebar Fokusnya itu Benar-benarnya ke satu Yang lainnya itu Gak terlalu Gimana gitu ya Even di brand-brand Kayak Ya udah gede ya Contoh Kenzo Nigo Gitu ya Sneakersnya Pernah gue bahas juga Dulu Masih belum nyangput Gitu Dan nyangput sekarang Gak banyak Termasuk Ini Jadi Ya gue gak tau sih Apakah ini akan Concern ini Akan terdengar menjauh disana Setelah konten ini pun Dibuat dengan bahasa Indonesia Tapi Ini would be good Kalau misalnya Satu brand Kayak Coach gini Atau kayak apapun itu Punya sneakers yang Agak sedikit serius Ini pun dipakai ya Ya Lo akan berasa Pake sneaker mahal sih Memang Gitu Premium Dipakainya enak Tapi ya Keras Gitu ya Bukan satu yang Instantly nyaman Bukan satu yang Setelah teknologi itu Dipikirin Gitu Dan itu menurut gue Kayak kalau Andai aja ya Dipikirin lebih lanjut Dari Mungkin dari build-nya Dari quality-nya Itu mungkin bisa jadi Satu lini tersendiri Gitu ya Mungkin Perlu orang-orang Seperti Salehi B.Bury Gitu ya Yang dulu pernah bikin Sepatu di Versace Gitu Ya Orang-orang yang Yang punya vision terhadap sepatu Sehingga Satu high fashion brand itu Bisa membuat Satu high fashion shoe juga Yang Lebih proper Gitu Dan Teman-teman dengar sendiri Ya Penjelasan gue Bahwa yaudah Sedasar itulah Kenapa Fashion brand itu Jarang sekali Punya sepatu Se-iconic Sneaker brand Kayak Nike Kayak Adidas Kayak Puma Gitu ya Mereka semua punya icon Mereka semua punya Heritage silhouette Nah Gitu Jadi teman-teman Suka nanya ke gue Kenapa sih High fashion brand itu Jarang sekali Dipakai sama Sneaker hat Misalnya Jarang sekali Punya Sesuatu yang Bisa diingat Ya itulah alasannya Bahwa Harus lebih serius lagi Sebenarnya garap sepatunya Dan secara marketing Juga harus lebih Digaungkan lagi Gitu deh guys Gitu ya Dan menurut kalian gimana Kalian setuju sama gue Apa enggak Mengenai hal ini Kalian tulis komen aja Di bawah Ya Gue pengen Tahu dari Kalian Dan Gimana Menurut kalian Si sepatu ini Ya Would you copy this Ngobrol disana Dan jangan lupa Follow social media gue At Adityology TikTok gue At The Adityology Kemudian juga Subscribe channel ini Ya Supaya kita bisa Ngomongin sesuatu yang Lebih deep lagi Dibanding Sekedar video-video pendek Yang di social media Dan gitu aja That's How I thought about Premium High end Fashion brand sneakers Gue Adityology I'll see you on The third episode Of The Sneakers Bye guys Sub indo by broth3rmax